Warna pada cet dinding dapat memengaruhi tingkat stres seseorang. Fenomena ini dikenal sebagai psikologi warna, bahkan telah menjadi topik penelitian yang signifikan dalam psikologi lingkungan. Sebagai informasi, tingkat stres seseorang dapat dipengaruhi oleh apakah mereka menyukai warna yang digunakan dalam lingkungannya. Orang yang menyukai warna-warna tertentu cenderung merasa lebih nyaman dan lebih sedikit stres. Sebut saja warna cet rumah biru muda atau hijau pucat, kedua warna ini sering dikaitkan dengan ketenangan dan relaksasi. Kedua warna tersebut bisa membantu menurunkan tingkat stres dan menciptakan suasana yang lebih tenang di dalam rumah. Keadaan atau kondisi rumah dapat memengaruhi suasana hati penghuninya. Namun demikian, warna cet dinding di rumah pun ternyata memiliki pengaruh yang besar. Warna-warna tertentu memiliki kekuatan untuk memengaruhi tingkat stres kita. Dan inilah tujuh warna cet dinding yang dapat meningkatkan ketenangan dan mampu meredakan stres. Satu, warna hijau. Warna hijau umumnya dikaitkan dengan suasana yang menenangkan dan meredakan stres. Warna hijau sering dianggap sebagai warna alam dan kehidupan, sehingga dapat menciptakan hubungan kuat dengan unsur-unsur alam yang memberikan rasa ketenangan. Rasa menenangkan itu terjadi melalui sistem saraf, sehingga dapat membantu menurunkan tingkat stres dan kecemasan. Melihat warna hijau dapat merangsang perasaan rileks dan mengurangi aktivitas otak yang berhubungan dengan stres. 2. Warna biru. Beberapa penelitian salah satunya National Institute of Health telah menunjukkan bahwa paparan terhadap warna biru dapat membantu menurunkan tingkat stres dan kecemasan. Hal ini dikarenakan warna biru memiliki efek menenangkan pada sistem saraf dan dapat membantu meredakan ketegangan emosional. Ketika seseorang melihat warna biru, maka otak mereka cenderung merespons dengan menurunkan tingkat aktivitas. Selain itu, dapat mengurangi produksi hormon stres seperti kortisol yang menyebabkan perasaan bisa lebih tenang dan rileks. Warna biru memiliki efek fisiologis yang menguntungkan, termasuk menurunkan denyut jantung dan tekanan darah, yang merupakan indikator fisik dari tingkat stres yang lebih rendah. Sebagai hasilnya, cat rumah warna biru sering dianggap sebagai pilihan yang baik untuk menciptakan lingkungan yang santai dan menenangkan di rumah. 3. Warna putih. Warna putih menciptakan kesan ruang yang lebih besar dan lapang, bahkan di ruang yang lebih kecil. Ruang yang terasa lebih terbuka dan luas dapat memberikan perasaan lega dan nyaman, sehingga dapat membantu meredakan stres. Selain itu, warna putih memiliki kemampuan untuk memantulkan cahaya dengan baik. Dengan begitu, ini akan membantu meningkatkan pencahayaan alami di dalam ruangan. Pencahayaan alami telah terbukti memiliki efek positif pada kesejahteraan mental dan emosional seseorang. Untuk menciptakan lingkungan yang menenangkan, gunakan warna putih bersih dan cerah. Selain itu, hindari warna cat kusam atau cat dengan warna gelap dan mudi. 4. Warna dusti pink. Bila Anda menggunakan warna merah muda cerah seperti fursia atau merah muda gelap yang hampir merah, warna itu sebenarnya dapat meningkatkan tingkat stres Anda. Berbeda bila Anda menggunakan warna merah muda berdebu atau dusti pink yang lembut, warna ini memiliki dosis putih yang banyak, dapat memiliki efek damai dan menenangkan. Meski dianggap sebagai warna feminin dan banyak digunakan di kamar tidur anak perempuan, warna pink sebetulnya dapat terlihat cantik di hampir semua ruangan. 5. Warna abu-abu. Warna abu-abu juga dapat membantu mengurangi stres. Warna abu-abu kerap kali dianggap sebagai warna netral yang menenangkan dan serbaguna, bahkan seringkali digunakan dalam desain interior untuk menciptakan suasana tenang. Keuntungan lain yang ditawarkan cat berwarna abu-abu, seperti mampu menciptakan kontras dengan warna-warna lain atau elemen dekoratif lainnya di dalam ruangan. Kontras yang dihasilkan dapat memberikan kedalaman visual dan menarik perhatian tanpa menjadi terlalu mencolok, bahkan dapat membantu menciptakan lingkungan yang menenangkan. Jika Anda tertarik untuk mengaplikasikan cat berwarna abu-abu di ruangan Anda, jauhi warna yang gelap dan dalam. Pasalnya, tampilan warna semacam ini akan menciptakan kesan gelap dan kurang ramah sekaligus menyebabkan kegelisahan. 6. Warna kuning. Warna kuning sering dikaitkan dengan kesegaran, keceriaan, dan semangat. Paparan terhadap warna kuning dapat meningkatkan suasana hati dan memberikan perasaan kebahagiaan dan optimisme. Pengaruh yang cukup besar dari penggunaan cat warna kuning ini dapat membantu mengurangi tingkat stres. Penelitian terbaru menemukan orang yang berada dalam ruangan kuning tampak lebih aktif dan sadar daripada orang di ruangan dengan warna lain. 7. Warna valet. Warna valet menandakan kekuatan, kedamaian, dan kebijaksanaan. Banyak orang mendekorasi ruangan mereka dengan warna valet untuk menciptakan lingkungan yang damai. Selain itu, valet juga baik untuk pertumbuhan tulang, menjaga keseimbangan kalium, dan natrium tubuh. Studi menunjukkan bahwa kekuatan meditasi bisa 10 kali lebih besar di bawah cahaya ungu. Terima kasih telah menonton!